Assalamualaikum Soji Lover Kembali lagi di channel kami ya Apa kabar kalian semua di rumah Semoga kalian di rumah sehat selalu Bahagia selalu Dan banyak duit selalu Amin Pada kesempatan kali ini Saya mau mereview Sepatu Mizuno Kedatangan baru ya Barangnya seperti ini Alas bagian bawahnya Sepatu apakah ini Dan bagaimana poin-poin reviewnya Simak video kami Sampai habis Cekidot Oke baik Untuk poin yang pertama adalah Produk Ini adalah produk dari Mizuno Vietnam Tipenya adalah WLZ6 Ini adalah WLZ6 Seri terbaru Keluaran terbaru Dia itu ada dua warna yang turun di Indonesia Yaitu ada warna Hitam batik seperti ini Belang-belang ya Dan yang kedua adalah Warna oranye Warna oranye Belum sempat saya review Ini yang kita review Yang hitam dulu ya Ini Barang ori 100% ori Kalian bisa cek Di Google kalian masing-masing Dan jangan lupa Ngeceknya Harus ada paket datanya Kalau tidak ada paket datanya Tidak bisa ya Oke Tolong dilihat di Google Ketik di Google V1GA 206 98 Kemudian di enter Pasti yang muncul adalah Sepatu Tipe Seperti ini Di dalam gambar Google Adalah pasti yang seperti ini Karena itu adalah Ori Ya Ini ori ya Ori dari Vietnam Oke Kemudian untuk Poin review yang kedua Adalah dari segi Kerapihan Seberapa rapi Sepatu ini Kita cek ya Ini sebelumnya Kita Kita lihat dulu Ini sisi bagian Luar Seperti ini ya Ini ada garis biru Kesini Menambah Cakep Ini adalah Sisi bagian atas Ini adalah Sisi bagian Dalam Dan ini Sisi bagian Bawah Ini seperti WLZ6 Seri sebelumnya Ya Dia itu Seperti ini ya Apa talinya Dia itu Ikatannya Di Separo Ya Sama kayak Yang Yang putih Ini dia Jadi Talinya itu Separo Ini Yang bisa main Hanya separo Artinya Dari Separo ini Dia udah Mati Jadi Kalau Sebisa mungkin Sepatu ini Kalian belinya Adalah ukuran Yang Pas Jangan terlalu Besar Ataupun Jangan terlalu Kecil Oke Kita Lihat Lem-lemennya Apakah rapi Ini bagian Apa Sisi belakangnya Ada Ininya Cakep Kemudian Yang Ori Ini Bolong Jadi Kemarin Ada yang Komen Bang Itu Bukannya Yang KW Yang Direview Perasaan Yang Ori Itu Rapet Jadi Itu Salah Kalau Seri WLC Itu Yang Ori Justru Yang Berlubang Berlubang Seperti Ini Tembus Dari Dari Dalam Keluar Kesisi Luar Seperti Ini Yang Ori Yang KW Itu Premium Itu Ada Link Di Atas Ini Sudah Saya Review Ini Dia Bergelombang Begini Cakep Barangnya Cakep Karena Ini Ori Dan Sudah Lulus Kiusi Dari Segi Kerapian Saya Kasih Poin 10 Karena Sangat Sempurna Sekali Oke Yang Berikutnya Adalah Dari Segi Alas Bawah Kita Lihat Alas Bawah Terbuat Dari Bahan Apa Ini Sudah Pasti Tidak Licin Baik Di Indoor Ataupun Di Outdoor Ini Kalau Sekilas Dilihat Begini Bagian Depan Adalah Karet Karet Mateng Tapi Lebih Banyak Kapasitas Sedangkan Yang Belakang Ini Adalah Busa Yang Ini Karet Karet Mateng Ini Busa Ini Karet Segini Bagian Ini Empuk Sekali Lembut Lembut Sampai Segini Ini Karet Kemudian Sisi Belakang Sini Kalau WLZ Ini Ini Dia Karet Yang Ininya Busa Beda Dengan Seri Momentum Kalau Momentum Full Semuanya Karet Kalau Ini Dia Separuh Karet Separuh Busa Makanya Momentum Sama WLZ Lebih Berat Momentum Karena Momentum Full Karet Flat Gitu Dari Segi Alas Bawah Kita Kasih Poin 10 Karena Sempurna Kemudian Yang Berikutnya Adalah Dari Segi Kelenturan Kita Akan Cek Apakah Sepatu Ini Lentur Kalau Untuk Mizuno Dia Rada Berat Walaupun Tetap Memiliki Kelenturan Tapi Awalnya Berat Yang Ini Kita Coba WLZ 6 Ini Juga Lumayan Berat Tapi Lama Lama Punya Elastisitas Yang Lumayan Di Awal Berat Oke Dia Ini Bisa Begini Ini Lumayan Tapi Untuk Dibandingkan Esik Kelenturannya Masih Masih Lentur Esik Ini Lumayan Berat Dan Karena Ori Ini Tidak Membekas Sama Sekali Ini Sudah Teruji Di Sana Kemudian Ini Logo Mizuno Dia Belang Belang Ya Kayak Gini Cakep Oke Dari Segi Kelenturan Kita Kasih Poin 8 Karena Lumayan Berat Yang Berikutnya Adalah Insole Dalam Kita Akan Ukur Ini Adalah CS43 Ini Dilabel Euro CS43 Ukuran Jepang Adalah 28 Ini Alasnya Sama Kayak Momentum Seperti Ini Persis Cuman Ini Tulisannya Wavelighting Z5 Size 43 Insole Bagian Dalam 28 Setengah Ya Terlihat Ya Angka Sorry Ini Ketarik Di Angka 28 Setengah Kalau Di Labelnya Dia 28 Ya Jadi Selisih 0,5 Centi Wajar Karena Setiap Meteran Mempunyai Presisi Yang Berbeda Ini Jepang 28 0 Kalau Diukur Pakai Meteran Jahit 28 5 Kemudian Untuk Panjang Sepatunya Sendiri Di Angka 32 Setengah Panjang Sepatu 32 Setengah Jadi Insole Sas 43 Itu Ada Di Angka 28 Setengah Dan Sepatunya Di Angka 32 Setengah Dalam Seperti Ini Dalam Seperti Kemudian Untuk Poin Review Selanjutnya Adalah Berat Tes 43 Akan Kita Timbang Berat Berapa Kemungkinan Billing Saya Sas 43 Ini Sekitar 300 330 Mungkin Kita Akan Timbang Ini Sudah Kita Timbang Sas 43 Berat Ada Di Angka 335 Gram Ini Tergolong Sepatu Yang Ringan BLZ Memang Sangat Terkenal Ini Sepatu Yang Ringan Tes 44 Eh Sorry Tes 43 Berat Nya 335 Gram Oke Ini Adalah Poin Poin Yang Sudah Kita Dapatkan Hasil Seperti Ini Sepatu Misuno WLZ 6 Seri Terbaru Original Dari Vietnam Barangnya Seperti Ini Cakep Sekali Dan Hasil Poin Seperti Ini Sempurna Boleh Dibilang Sangat Sangat Sempurna Cakep Sekali Dan Enteng Oke Baik Cukup Sekian Review Dari Kami Semoga Bermanfaat Dan Jika Ada Kekurangan Mokon Ditulis Di Komentar Apa Kekurangan Kami Biar Kami Perbaiki Dan Untuk Kalian Kalian Yang Ragu Dengan Barang Barang KW Boleh Ditanyakan Ke Kita Yang Mana Yang KW Yang Mana Yang Ori Kalau Kalian Ragu Dan Takut Karena Sekarang KW Sudah Lumayan Banyak Yang Keluar Oke Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Comment Dan Jangan Lupa Pula Dibeli Jika Kalian Berminat Dan Ada Duit Amin Kalau Enggak Ada Duit Ya Ditabung Dulu Oke Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sojil Lover Berminat selamat menikmati 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 selamat menikmati